Intro Hai semuanya Perkenalkan nama lengkap saya Rufina Emilia Celita NIM 1803030011 Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Saya mahasiswa dari kelas A semester 7 Baik teman-teman semuanya Pada kesempatan ini saya akan membuat video parodi Dan menjelaskan isi dari video tersebut Dan ini merupakan tugas mingguan review buku yang ke-7 Dari mata kuliah kejian seminar masalah-masalah sosial Pada buku tersebut menjelaskan tentang agama yang dimediasi di Asia Dan ini menjadi studi tentang media digital dan agama Baik teman-teman Untuk lebih jelas dari isi buku tersebut Dan juga video yang saya buat Silakan teman-teman nonton video berikut ini Selamat menonton Hai Beb Kamu lagi ngapain sekarang nih? Sibuk banget ya? Ada tugas baru lagi? Iya nih Pink Aku lagi kerja Tugas Baru aku Tentang Agama Yang dimediasi di Asia Nah ini agamanya itu Dikaitkan tentang Dikaitkan dengan Media digital Dan sekarang tuh Aku lagi mencoba untuk cari referensinya Terus lagi cari Contoh kasusnya itu Cari contoh kasus Yang Apa contoh kasus agama Yang berkaitan dengan Apa ya Perkembangan digital sekarang gitu Dan aku lagi pusing banget gitu Lagi cari contoh kasus itu Banyak banget Jadi Aku tuh bingung Mau pilih yang mana gitu Tapi untuk kamu kesini Jadi Aku pengen nanya-nanya ke kamu lah Siapa tau kamu punya Ide-ide gitu Sebagai bahan referensi Tambahan aku lah gitu Pengen nanya ke kamu Mungkin kamu punya tangkapan tersendiri Berkaitan dengan Media digital Dan Bagam Bagaimana Itu loh Bahan-bahan Itu ide-ide baru gitu Kalau dari aku sih Terkait dengan Contoh kasusnya itu Banyak sih sebenarnya Kalau kita nonton di Ini loh Di youtube gitu Terus Apalagi di era Pandemi ini kan Sekarang Kegiatan Maksudnya dalam Hal agama Ibadah itu kan Sekarang itu dilakukan Secara online gitu Tapi kalau menurut saya Sebelum kamu lihat Contoh kasusnya Mungkin Alangkah baiknya Itu diberi Apa ya Kajian secara umum Tentang Agama Ini Aku tuh ada Buku loh Kebetulan Tadi pas Aku coba Buku sekalian disini Di buku aku tuh ada Tentang Apa Pembahasan Tentang agama Nah Disini Mungkin Alangkah baiknya Itu dibahas tentang Kamu bahaskan Secara umum Bagaimana Kajian tentang agama Itu terbagi ke dalam Dua dimensi Yaitu Ada teologis Dan sosologis Kemudian Kajian agama Dalam corak teologis Berangkat dari Adanya Klaim Tentang kebenaran Mutlak Ajaran Suatu agama Kemudian Doktrin-doktrin Keagamaan Yang diakini Berasal dari Tuhan Kemudian Kebenarannya juga Diakui Berada di luar Jangkauan Kemampuan Pikiran manusia Sehingga Ia semata-mata Menjadi ajaran Yang cukup Diimani saja Pokoknya Ini berkaitan Dengan iman Oleh karena itu Teologis Sebagai suatu Disiplin ilmu Yang mengkaji Agama Tidak pernah Bisa beranjak Dari frame Di atas Yaitu Keimanan Mutlak Terhadap Kebenaran Ajaran agama Yang Diakininya Kemudian Berbeda Dari dimensi Teologis Dimensi Sosiologisnya Itu melihat agama Sebagai Salah satu Dari Institusi Sosial Sebagai Subsistem Dari Sistem Sosial Yang mempunyai Fungsi Sosial Tertentu Misalnya Sebagai Salah satu Pranata Sosial Sosial Institution Karena Posisinya Sebagai Subsistem Maka Ekstensi Dan Peran Agama Dalam Suatu Masyarakat Tak Ada Ubahnya Dengan Posisi Dan Peran Subsistem Lainnya Meskipun Tetap Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Dengan Kata Lain Bahwa Posisi Agama Dalam Suatu Masyarakat Bersama Sama Dengan Subsistem Lainnya Seperti Subsistem Akronik Politik Dan Kebudayaan Mendukung Terhadap Eksistensi Suatu Masyarakat Nah Kenapa Saya Memberitakan Ini Bahwa Supaya Dari Kamu Menjelaskan Kajian Secara Umum Tentang Agama Karena Ini Berkaitan Dengan Sesuatu Lain Sistem Kamu Harus Menjelaskan Secara Inti Dari Kajian Secara Umum Dari Agama Nah Kalau Untuk Contoh Kasus Seperti Yang Kamu Lihatkan Ini Sekarang Di Era Pandemi Ini Kegiatan Keagama Itu Berarti Tidak Kita Tidak Bisa Hal Agama Tentang Agama Itu Tidak Bisa Lari Jauh Dari Yang Namanya Media Digital Lagi Di Asia Sekarang Begitu Banyak Masyarakat Yang Sudah Menganut Agama Nah Walaupun Ada Beberapa Yang Belum Memiliki Agama Atau Tidak Memiliki Kepercayaan Begitu Tetapi Di Satu Sisi Ya Karena Media Digital Ini Pasti Semua Orang Mengenal Berbagai Agama Agama Islam Katolik Terus Ini Hindu Buddha Purchas Tantang Pasti Kita Semua Memiliki Keinginan Untuk Memiliki Agama Apalagi Dengan Menggunakan Media Digital Dari Kita Menonton Di Televisi Youtube Pasti Semua Orang Kalau Misalnya Ada Pencerahan Halu Pasti Semua Orang Nonton Otomatis Disini Relasi Agama Tidak Bisa Lari Jauh Dari Yang Namanya Penggunaan Media Digital Oh Ya Nanti Aku Pinjam Bukunya Kebetulan Aku Belum Menjelaskan Kajian Dasarnya Terkait Dengan Agama Dan Media Digital Lalu Untuk Contoh Kasusnya Memang Sih Seperti Yang Kamu Bilang Bahwa Dengan Adanya Media Elektronik Media Digital Kita Bisa Mengatai Agama Lalu Apa-apa Yang Dibahas Terkait Dengan Agama Kalau Misalnya Kita Nonton Di Televisi Itu Ada Apa Ya Selalu Pasti Ada Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Agama Contohnya Ini Politik Politik Itu Tidak Bisa Lari Jauh Dengan Pembahasan Agama Juga Kalau Misalnya Banyak Yang Mungkin Kasus Kasus Yang Misalnya Penistan Agama Itu Ya Seperti Sebelum Sebelum Yang Kita Tentang Televisi Itu Pasti Langsung Apa Ya Langsung Pira Begitu Kemudian Kalau Di Era Industris Sekarang Ini Apa Ya Era Media Digital Ini Mungkin Ini Bisa Menjelaskan Secara Terprinci Berkaitan Dengan Media Digital Dan Agama Masuk Menjelaskan Secara Terprinci Soalnya Aku Hanya Menjelaskan Sedikit Ajam Bisa Menjelaskan Secara Terprinci Berkaitan Dengan Media Digital Dan Kalau Misalnya Menjelaskan Secara Terprinci Aku Tidak Terlalu Bagaimana Banget Tetapi Melihat Keadaan Sekarang Kita Bisa Membuat Contoh Yang Bagaimana Di Televisi Sering Ada Dari Agama Islam Sering Ada Cerama Cerama Begitu Atau Ada Dakwan Dari Para Ustadz Begitu Sehingga Pastikan Kita Sering Nonton Di Televisi Setiap Pagi Itu Sering Ada Cerama Begitu Pasti Banyak Orang Orang Yang Menonton Begitu Bukan Hanya Di Indonesia Tetapi Di Luar Dari Negara Lain Juga Pastikan Menonton Tapi Kalau Misalnya Kita Kaitkan Dengan Agama Dan Media Digital Dimana Relasi Agama Dan Simbol Keagamaan Dan Era Industri Ini Media Televisi Di Indonesia Untuk Menghayati Ajaran Agama Yang Bersifat Terasen Dan Masyarakat Membutuhkan Berbagai Simbol Religius Dan Simbol Religius Tersebut Memuat Sejumlah Kode Yang Dapat Dipaca Secara Sosial Dan Budaya Nah Pengguna Media Digital Ini Dimana Contohnya Yaitu Televisi Yang Sebagai Industri Memproduksi Kode Religius Tersebut Sebagai Sebuah Komoditas Komoditas Religius Kemudian Digunakan Sebagai Strategi Untuk Memperluas Cakupan Kalian Menonton Relasi Berbagai Kondisi Tersebut Dapat Menuju Pada Satu Situasi Baru Atau Budaya Baru Pada Masa Budaya Masa Dan Juga Religius Simbolik Dan Dalam Masyarakat Dan Dalam Masyarakat Masa Agama Beruang Menjadi Tontonan Bukan Tontonan Pada Bagian Hidrat Kehadiran Agama Dalam Kedepan Sosial Cukup Dipraktikan Dengan Mengonsumsi Simbol Berbagai Simbol Religius Dan Kondisi Ini Menusukan Hilangnya Spiritualitas Agama Pada Intinya Kita Menggunakan Perkembangan Perkembangan Teknologi Yang Semakin Besat Itu Pasti Tidak Luput Kita Tidak Bisa Mengelak Dari Perkembangan Sekarang Otomatis Disini Dengan Adanya Media Digital Berbagai Alat Elektronik Yang Muncul Televisi Tidak Bisa Mengetah Berbagai Berbagai Berita Berita Terbaru Berita Berita Tentang Agama Pun Tidak Terkecualikan Agama Tentang Agama Seperti Apa Agama Agama Lain Kutbah Dari Agama Lain Seperti Apa Kita Juga Bisa Menjadi Bagian Dari Mereka Walaupun Kita Hanya Mendengar Mereka Seperti Apa Pada Pada Intinya Disini Kita Harus Bisa Menggunakan Media Digital Sebagai Sumber Inspirasi Yang Bisa Membangun Relasi Dan Relatif Sebuah Apa Ya Semua Komunitas Yang Baik Tidak Tidak Apa Yang Memper Pecah Hubungan Satu Sama Lain Dengan Agama Lain Tetapi Menjadikan Media Digital Untuk Memperat Hubungan Toleransi Dan Juga Tidak Mencimu Agama Yang Satu Dengan Agama Lain Dan Dengan Adanya Media Digital Seperti Yang Saya Melihat Sebelumnya Kita Bisa Mengotai Berbagai Banyak Hal Tentang Agama Agama Dari Asia Di Indonesia Maupun Di Negara Lain Mungkin Itu Singkat Penjelasan Saya Tentang Relasi Tentang Media Digital Dan Juga Agama Mungkin Kamu Ria Bisa Sekarang Kan Sudah Ada Handphone Untuk Lebih Jelas Penjelasan Media Digital Dan Juga Agama Kamu Bisa Lihat Di Youtube Atau Buka Internet Bitu Untuk Lebih Jelas Terima Sampai Tidak Terlalu Tau Sepenuh Saya Jelaskan Seberapa Yang Saya Tau Tapi Kalau Lebih Sepenuh Kamu Bisa Mencari Tau Di Internet Youtube Oh Iya Web Tinggi Banget Tidak Ada Masukkan Penjelasan Sebagai Ide Dari Kamu Nanti Untuk Tambah Aku Di Youtube Atau Internet Tinggi banget yang udah bantu ya beb sama-sama semangat dengan tugasnya baik teman-teman semuanya dari penjelasan dan juga pembuat video parodi yang saya perankan sendiri dari tugas matokuliah susul logi terapan dan yang menjadi tugas mingguan review buku yang ketujuh, dimana pada video parodi yang saya buat disitu menjelaskan berkaitan dengan contoh kasus yang terkait dengan hubungan media digital dengan agama di Asia sekarang ini dan seperti yang kita ketahui bahwa pada era sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat kita sebagai masyarakat tidak bisa mengelak atau tidak bisa berada dalam menjauh dari yang namanya perkembangan teknologi karena semakin hari perkembangan teknologi semakin maju nah dalam hal media digital dengan agama bahwa media baru atau internet membawa nilai baru dalam beragama bagi sebagian masyarakat sehingga dengan kehadiran media baru tersebut sebagian orang cenderung mengambil nilai agama melalui media sebagai contoh seperti yang kita ketahui sekarang bahwa media media digital dalam hal ini penggunaan televisi media elektronik penggunaan televisi dan juga handphone adalah dengan berkembangannya media online yang menggunakan pendekatan islam dimana media ini menggunakan konten yang menggunakan ajaran islam hadis yang hanya perlu mengklik sebuah situs online maka referensi yang dicari akan muncul media baru atau internet juga berfungsi sebagai identitas untuk menyebarkan ajaran agama dan jika dahulu seseorang yang ingin menyebarkan agama harus menempuh dengan jalan kaki maka sangat berbeda dengan saat ini media baru internet sudah menyediakan ruang bagi ruang bagi orang-orang atau kelompok lembaga yang akan menyebarkan agama dengan menggunakan situs online maka seseorang dapat dapat membuat dapat menyebabkan program penyebaran konten keagaman konten yang menembus batas ruang waktu bahkan sekat-sekat negara sebagai contoh adalah penggunaan media online atau youtube untuk menyebarkan berbagai video dakwa islam dan kita sangat berharap bahwa dengan penggunaan media digital untuk menyebarkan konten-konten keagaman setidaknya ini bisa membangun rasa toleransi dari kita semua dari kita yang berbeda-beda agama setidaknya ini bisa mengembangkan rasa persatuan dan keadilan bagi kita semua tidak ada perbedaan satu sama lain dengan menyebarkan konten-konten keagaman kita itu harus saling menghargai setidaknya dari penggunaan media digital dengan menyebarkan konten agama menyebarkan ajaran agama itu semua bersifat membangun untuk membangun rasa toleransi antara sesama baik teman-teman semuanya itu saja video Farudi yang saya buat beserta penjelasannya kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekian dan terima kasih selamat menikmati